Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Syagung Dumadi Selamat pagi para antara dimanapun Anda berada Salam lembut, selembutnya kelembutan Semoga dengan hati yang lembut kita akan semakin mendapatkan kebahagiaan Kita akan berbincang tentang burung perkutut Yang ada kaitannya dengan katurangan Ada burung perkutut yang memiliki katurangan lebih dari satu Dan itu dikatakan perkutut tersebut memiliki multi katurangan Artinya pada burung perkutut yang kita miliki tersebut Terdapat bukan hanya satu saja katurangan Melainkan dua, tiga, atau bahkan empat Nah bagaimana pembahasan lebih detailnya? Mari kita bahas satu persatu Jika parantoro pernah menjumpai atau mendengar berbincang dengan teman-teman Sesama penghobi penggemar burung perkutut Tentu ada yang mengatakan bahwa Seekor burung perkutut yang memiliki ciri fisik tubuhnya Khusus berbeda dengan burung perkutut yang lain Maka dia akan dikatakan burung perkutut berkaturangan Lebih spesifik apabila perkutut itu memiliki ciri fisik khusus lebih dari satu Maka burung perkutut tersebut diartikan memiliki katurangan banyak Penyebutannya nanti ada sendiri-sendiri Yang pertama apabila burung perkutut tersebut memiliki dua ciri fisik khusus dalam satu burung perkutut Itu dinamakan Dwi Tunggal Katurangan Berarti memiliki dua ciri khusus Contoh seekor burung perkutut memiliki alis mata kuning Ini berkaturangan Rondo Semoyo atau Rondo Ismoyo Kemudian pada kakinya sisiknya berbentuk menyilang Berarti dia memiliki kaki atau cakarnya sisiknya itu pola rajek kursi Sehingga apabila seekor burung perkutut memiliki kelopak mata kuning Dan sisik kaki menyilang Berarti dia Dwi Tunggal Katurangan Dua Katurangan dalam tunggal satu ekor burung perkutut Nah disini penyebutkan Dwi Tunggal Katurangan Rondo Semoyo dan Racek Kursi Bagaimana apakah ini disebut cendong-condongnya ke Rondo Semoyonya Atau ke Racek Kursinya Ya dua-duanya memiliki kesempatan yang sama untuk disebut Namun apabila dikatakan ini perkututnya berkaturangan Rondo Semoyo Tidak salah Tapi apabila dikatakan berkaturangan Racek Kursi juga ini benar Maka untuk lebih memutahkan dikatakan Dwi Tunggal Katurangan Rondo Semoyo dan Racek Kursi Nah selanjutnya ada lagi penyebutan katurangan ganda yang lain Yaitu Tri Tunggal Katurangan Pada satu burung perkutut Nah satu ekor burung perkutut memiliki tiga ciri-ciri khusus Misalnya saja pertama Tadi kelopak mata kuning Rondo Semoyo Kemudian sisik pada kakinya menilang berarti Racek Kursi Dan jumlah ekornya misalnya Tiga belas ekor Nah sehingga ekornya itu ada tiga belas helai Berarti ini jenisnya berkaturangan Satrio Pemanah Sehingga satu ekor burung perkutut memiliki tiga katurangan Disebut Tri Tunggal Katurangan Memiliki tiga katurangan pada satu ekor burung perkutut Sama tiga-tiganya ini memiliki kesempatan untuk disebut dalam penamaan katurangan Kalau ada orang menyebutnya ini Satrio Pemanah ya tidak salah Kalau ada yang mengatakan itu Rondo Semoyo juga tidak salah Karena ciri fisiknya tersebut memiliki atau terdapat pada satu burung yang sama Kemudian itu adalah sebagai contoh saja Umumnya itu dua tiga Kalaupun ada empat itu jarang-jarang Tapi kalau memang ada mungkin biasanya ada lagi yang dinamakan sebagai gabungan dari ciri fisik Dan gabungan pada tingkah laku katurangan Nah ini bisa terjadi berarti nanti mungkin catur tunggal katurangan Empat katurangan terdapat pada satu burung Misalnya seekor burung memiliki alis mata kelopak mata kuning Kemudian sisi kakinya silang berarti raja kursi Kemudian ekornya itu ada tiga belas berarti Satrio Pemanah Dan dia misalnya tidurnya dari setingkah atau behavior tingkah lakunya dari tidurnya itu Ia berada di bawah sangkar dan tepat berada di depan pintu Nah kalau menjumpai yang seperti ini berarti memiliki empat katurangan Yang pertama tadi Rondos Moyo, Raja Presi, Satrio Pemanah Plus berkutut katurangan Jogoboyo Dan itu kalau menemukan yang seperti itu Ini sebuah keberuntungan Karena bisa memiliki burung berkutut dengan empat katurangan sekaligus Nah selepas dari itu semua Sebenarnya kita memahami hal-hal seperti itu Itu bisa kita nalar dengan teoritis Jadi jangan terlalu ditarik ke ranah-ranah yang bersifat gaib Bersifat mitos, mitologi Nah itu si pejok Karena kalau ini seperti ini udah kenikmatan ya Pagi hari santai, mobil, eh perkututunya berbunyi, manggung Semoga hal yang seperti itu juga membuat kesejukan pada hati kita Juga membuat makna katurangan sejati itu bisa meresap ke dalam hati sanubari kita sebagai pemilik burung berkutut Akhirnya kan itu tujuan akhir atau tujuan utama memiliki burung berkutut Bukan sekedar manggungnya, bukan sekedar katurangganya Namun dampak dari katurangan maupun manggungnya itu dapat melembutkan hati kita Nah terima kasih Pak Randoro telah mengikuti diskusi bersama kami Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi saya Anda dan seluruh penggemar dan penghubi Pak Randoro di bidang burung kesayangan kita Apalagi kalau bukan burung berkutut Kami pamit, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang mungkin kurang berkenan, kurang tepat Sehingga kami buka kolom komentar selebar-lebarnya, seluas-luasnya Untuk tentunya memperkaya ilmu kita di bidang burung berkutut Kami pamit undur diri dari Lereng Muria, Kapupadan Kudus Sampai bertemu pada pembahasan yang lain Tetap jaga kesehatan, diri dan burung berkutut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rayu syakub dumadi Salam selembutnya kelembutan Obung berkutum Terima kasih atas A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A selamat menikmati